Jangan sudah mulai ngelirik bisnis yang lain pasti pasti sudah seperti itu makanya gini kalau buat yang ngelirik bisnis lain ya anak buahnya harus di iya kalau enggak ya rupi ya Allah ini anak buah kan gitu kalau masing-masing itu pikirannya masing-masing anak buah masih loyal dia ada yang lainnya itu kasusnya rokok kan gitu ketika masyarakat punya kesadaran gak rokok entah karena faktor kesehatan karena faktor meyakini taklah haram ya itu yang saya setiap kali kepada teman-teman ya kembali kepada kita sebagai wartawan jangan jangan sebagai wartawan sebagai manusia hidup kelirunya orang monoton termasuk disitu jadi misalnya orang bermental wartawan bukan sekedar profesi itu melihat objek karirnya ya disitu isinya disitu agar bisa saja Allah bikin pengembangan dia dalam bisnis yang lain atau profesi tapi apa profesi itu menyebab juga tapi Alhamdulillah ini rumien yang terima kasih punya mobil ini mobilnya hanya punya mobil itu bisa juga karena pengalaman tahu caranya kritik tapi orang kampung itu punya mobil punya betul hanya uangnya ditabung dan kreasi-betul bisa bulat bisa normal kalau pakai mobil banyak lo punya jarang di orang Indonesia kalau pakai banyak orang punya kalau punya itu dalam pekenan 100% ini hanya karena dia dengar orang punya mobil pakai sertifikat orang lain saya ini kan pengalaman ya karena lama saya kerja di kota itu banyak orang punya mobil itu karena temannya itu direktor perusahaan tertentu aku-aku karyawan punya kesarati kredit dari terjatuh di karyawan tahun kerjanya juga di rekayasa gajinya juga gajinya 2 juta 24 juta banyak orang yang jenisnya seperti itu kebetulan kebetulan saya anda Alhamdulillah tapi kalau saya punya mobil punya betul karena saya orang wiso saya kalau wartawan nggak meyakinkan anak rumahnya teman saya orang publika orang KR kadang satu kantor kadang di satu kantor kerja di Jakarta kadang itu kewanya mesti satu akhirnya diunggisok bakal anak punyanya tadi segini bulat dulu itu hahaha karena pak bergi nggak bisa aku monohin karyawan saya sekarang beli mobil nggak juga itu biasa aja itu hahaha kaji lagi itu kalau menggisok kok kaji itu uangnya sendiri prosesnya alam itu kalau orang kota ya kenal jen terus kenal ini mana yang biasa kaji ga jika itu nanti cari-carikan kamu pakai tenaga mesin bakat kamu apa ya kan cari-carikan hahahahah hahah hahahahah ya saya kan kenal sama juta besar kalau cerita itu betul kalau saya kalau haji memang benar-benar haji selain punya uang ya punya kapasitas atau yang lainnya sih kurangi bini cahit Sampai di bandara itu kalau ada orang di deportasi Masa fa'al tumuh, dasar orang ini, sabar aja yang kamu lakukan Jadi misalnya haji, di haji itu, saya punya teman buahnya itu orang dunia Yang di sini orang jurnalis itu mungkin Itu separuh dari yang kerja bin Laden itu niatnya haji Itu banyak yang buruk, yang kurang kaya Daripada haji lama, mereka ikut kerja bin Laden Kerja bin Laden kan posisi di muka legal ya Karena bisanya bisa amal, bisa kerja Ya sudah, tahun pertama dia kaji Salah ketahuan karena jarang kerja deportasi Itu dia sudah Itu soal saya pasang marit umprak Bagaimana yang sudah kok? Kerja bin Laden ya Saya tahu saya ngeping kaji Dideportasi gratis, mulai gratis Iya tapi dia setelah haji Terus kerjanya mbak Lilo Ngelai ayah muncul sama bosnya Tapi dia melanggar nanti setelah haji Ini sekarang tren daripada nunggu 20 tahun 25 tahun 25 tahun mendingan pura-pura jadi pekerja bin Laden Terus kedua, itu biasanya numpang tapi iya Jadi kan catering kan butuh sekian ribu tenaga kerja masak Tinggi Ya banyak juga daftar jadi tukang masak Tapi di sana pekerjanya dibindi Bindi orang Nah catering nggak masalah butuhnya ada pekerja Kalau ngisi lomba rog rambang kan nggak masalah Ya apa nih hati-hati gitu Hati-hati jadi tenaga katrin Di sana dihenti santrinya yang terjadi Kaji Kaji kulau matriku Itu kata orang Arab saya sering ketemu saya seharap Aku sangat indonesia Aku mau akal-akal gitu biar sangat indonesia Kalau orang Arab itu sehat gitu Gak bisa mikir Gimit-gimit Kan dia sama pen Tapi saya senang Menarutnya saking senangnya haji Gini Kita ilan lebih bersama Cuma saya nggak sependapat yang sampai ganti paspor Gak kasus dulu yang dia ilan Sampai ganti identitas Pada Indonesia itu terlalu kesem Kalau itu kan hanya tadi Ngakali tadi Jadi yang soan saya pas saya umroh itu Ya orang-orang maaf nih Padahanya di pindah Ya saya bisa percoba orang-orang maaf nih Niatnya haji Karena di haji Ya saya nanya aja Kalau ketangkep bisa nggak ada Yang dibawa jembatan apa Itu kan orang yang ngantri Minta diri rotasi Minta ketangkep Minta ditangkep memang Saya sering ketemu orang Arab itu Supaya dipulang kan Supaya dipulang Tapi kalau sekarang udah agak lama Karena dikejaran dulu dulu kan Gak hanya 2x3 ini Dan itu tau musim tangkapan yang langsung dipulang Jadi gini Dia tuh berusaha ketangkep kalau musim haji Karena pesawat ke Indonesia kan kosong Iya Arab itu agak merugi Indonesia agak merugi Kan dibubankan ke Indonesia Bisa dipulangkan mendekati haji Karena nanti ditirukan pesawat kosong Jadi kalau Mereka ngitung Kalau ditangkep musim haji Pasti itu nggak lama-lama di penjara Ada pesawat Ternyata Mau mau ditangkep saya Tau Ternyata 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 Makanya kia itu ilmunya banyak Karena ya tadi Bedanya kalau saya nggak pelaku ini pelaku Kalau kia itu dilakuri Misalnya ada orang mau kaji Saya ini mau kaji Tapi lewat jadi pekerja binaden Nanti tekniknya gini gini Kadang disuruh ngertui sesuatu yang agak-agak Ternyata Mau nggak dijukong ingin haji Dijukong nggak di triknya Makanya kia itu mesti tahu Karena mereka lapor Maka mau haji Hati Hati Lalu 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 berangkatnya mulut Cari binaden Hati 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 orang Arab pikirannya kalau jadikan dilarang ya orang sudah bisa ngambil lagi masuk sana-sana maksud bisa ya kalau buatan-kalau itu ini kita bisa ikut dengan makanya juga di kamar disuntut udah kita lejit lagi dong tapi pegang sal itu 8-10 botol sedih banget nih masalah jokongan sama sese Arab itu keluarnya sama orang Indonesia pokoknya kalau bisa dituju bisa kalp untuk orang Indonesia karena negara-negara itu nunggu jadi kalau gak ada gigan ya sudah bisa ngambil Indonesia bisa tapi lebih jatuh sih nah boleh SD kan ada jari-jari kancil bodohnya bahkan klien yang jerti sang orang Indonesia itu banyak yang haji juga ya punya banyak temen ya bahkan kerja di milih haram ikut rombongan bin Laden yang niatnya ya haji nanti ya diakali nih pas hukum di Arofa ada temannya yang macak seperti itu di jam kerja yang sama di wilayah kerja yang sama tapi dia haji selalu keliling servis yang unik itu ada orang Indonesia itu teman saya juga samping ini yang ngeti jam-jam itu pura-pura kerja jadi di setiap jam-jam dia punya fotonya jam-jam sampai bawa karena dia nangani ya orang-orang juga ya gue yang kaya ya gue saking sama orang juga saking menasaran yang di jam-jam daftar di bin Laden dan minta bagiannya itu ya bohong di gambar dia punya gambar jadi gambar-gambar yang beredar gambar jam-jam itu sekarang yang baru meresahkan araba ginyum hajar aswad dan itu praktisnya masya Allah padahal orangnya kecil-kecil hanya orang timah tapi menjamin orang bisa nyium hajar sekarang mulai di Jogja, Jakarta ikut gak paket nyium kalau dirupiahkan sekitar 1,7 tapi benar-benar kayak presiden benar-benar bisa tanpa hambar dia kurang Indonesia medan dalam adural tekniknya itu karena terbiasa jadi mudahnya itu yang orang dua ini sudah medan-medan di Ka'bah ya medan di Ka'bah terus yang difasilitasi di belakangnya ketika ini dekat sajar aswad dilepas ya soalnya memang ahli itu musim haji kalau musim haji bisa kalau musim haji bisa kalau musim haji musim haji Indonesia orang mana cerita yang beredar polisi Malaysia itu tahu caranya mel juga yang ngadarin CKI TKI 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 yang dikasih polisi Malaysia elahnya gitu kita kan biasa ngasih kebetulan saya kasih itu polisi Malaysia yang di sana kan banyak temen-temen saya 10 tahun 20 tahun kalau saya khasih itu oh itu pengalaman kalau cerita lucu nah kedua semua itu barokannya ke Indonesia Indonesia itu sangat baik di Indonesia itu pengajaran haji itu tuntas sehingga tahu mana yang hukum mana yang wajib kalau hukum nggak bisa ditawar kalau wajib itu bisa ditawar dan itu punya efek di kucing-kucingan kayak gini ya niat efram itu hukum kalau berpakaian efram itu hanya wajib nah di batas misalah di batas mau masuk kalau musim haji yang tidak berpisah haji kan nggak boleh masuk yang bisa amal kan nggak boleh masuk kalau bisa amal boleh masuk itu dia harus memang ingin amal misalnya ingin kerja catering atau supir atau kernet orang-orang haji itu tinter ngerti kalau pakaian ikram itu hanya wajib kan hanya di dendada dia fisanya amal tapi nggak macam haji dia pakai kelan haji padahal dia mau itu separuh bisa kan kajiplah sama bangun itu saya sama bangun pakai pisah haji penderek-pendereknya orang-orang Madura banyak yang nggak pakai pakaian haji padahal dia kan masuk perbatasan lolos masuk misalah ya lolos karena dia berpakaian biasa bisanya bisa amal tapi stadia rokok kalau tidak kau semua harus stadia rokok kan lolos semua katanya sebenarnya dia kan ya haji lah kemana di Mekadak layar kita kan murah karena berpakaian ikram itu hanya wajib jadi fakta kita itu diajarin tuntas dikira dulu oleh ulangat kita orang dibaca secara sempurna ternyata bisa ngelak sempurna tapi separuh bus itu yang kita haji di Eropa pakai-paket padahal di bus ada yang begini lalas kan karena dia akan bekerja kak kering supirnya pas diperiksa dari Medina pakai celangan haji sampai pemeriksaan bisa amal ya lolos dia pakai celangan haji yang diperiksa kan pakaian haji harus berpisah haji ini sudah berapa tahun punya kawai kawan wah gemam itu orang nyaman taunya diajarin kita bangga jadi orang yang karena tadi jadi apa ya kita kita sebagai ulama anda ngira kalau pelajaran yang kita kita ajarkan secara objektif memang pakaian ikhrom itu wajib kalau niat ikhrom itu hukum dan diri khas wajib bisa diganti dan kalau hukum tidak diganti dan kita akan ajarkan secara objektif dan kita akan lama biasa ikhlas kalau ngaji ya ngaji orang-orang jurnalis jurnalis ini kalau gitu terus kita gini-gini sekarang keren orang nyaman mana-mana tapi nilai positifnya karena sampai ngalirnya kayak gini memang orang Indonesia kalau ngajarkan kan detel misalnya sholat ada hukum ada wakum ada sunat hafad sunat hai'at itu detel kalau yang hukum tidak tergantung di ajarkan betul kalau kamu lupa hukum di rokaan pertama maka harus diganti hukum tidak boleh diganti sujud jahwi tapi kalau sunat yang kamu tinggalkan boleh diganti sujud jahwi itu kan orang Indonesia biasanya terhankan detel kaji juga gitu kalau bukan enggak tergantikan tapi kalau wajib masih tergantikan pakai-pakai elektron itu hanya wajib padahal yang diperiksa hanya berpakaian-pakaian elektron ya pura-pura enggak saya tahu mengakali ada dari orang-orang padahal saya enggak termasuk yang mengakali yang mengakali kalau kaji enggak 100 juta lebih ikut kaji ketemu orang-orang enggak habis 27 juta itu yang kaji dikatering itu kemarin di Jawa Timur masih adanya hanya 18 juta sampai sekarang masih 18 juta hanya disuruh bayar itu dia ikut katering misalnya zaman untuk broker katering kan kateringnya ya sudah kita pekerja kan 4 ribu itu dijual sama macaknya telah jim ini itu orang tapi nanti itu Indonesia apa yang kamu lakukan disini jadi orang-orang kalau bilang Indonesia masya Allah itu bisa positif bisa negatif masya Allah halimnya tapi masya Allah pinter bodoninya yang tukang ngakali karena sebagian ngakali itu ya tadi faktor dia tahu kalau pakaian ekrom itu hanya wajib hanya kalau wajib dikiranya bisa dinego tapi sengai kali lu pinter padahal kita ngajarinya pengembangan untuk penipuan tapi memang belum ada menurut saya belum ada orang sehirau semangat orang Indonesia yang lain-lainnya ketika dilarang pemerintahnya dikasih waiting list sudah ya sudah orang yang bisa sampai saya yang bus yang banyak yang haji lewat jadi pekerja belakang nanti yang kerja ke sana kan butuhnya ada pengganti kita guna film pakai studmen itu kerja yang kerja satunya kan butuhnya ada yang ngirisi lombong enggak mungkin bus-bus ini ngirisi lombong ya ya enggak bus besar enggak bus-bus yang kelas-kelas menengah pegawai kalau kalau mau kan akrab seperti saya misalnya kalau mau tiap tahun saya ditawani sama kita besar tapi saya pernah pakai uang saya sering ditawarin saya kalau kapan-kapan mau saya ketemu pernah pakai uang saya tapi saya tertarik sama orang luar yang luar kemarin saya di korea juga saran saya di korea itu data oh tanya kan nggak tepat yang pakai TKI TKI yang sudah apa leasingnya cukup pokoknya cukup pokoknya ada kontrak dari PT yang permanen 4 tahun itu diambil warga sana terus dihapus sebagai warga sana tapi pasmernya nggak digenti akhirnya orang Indonesia banyak yang orang sole sangat rindu pada kata dia bayangkan nunggu 20 tahun susah apura sebagai TKI yang mau nunggu kuota sambil seneng tapi bagusnya ini nggak nanti pas sama saling kalau nggak seneng kalau sampai ganti jadi setelah di Arofa itu supirnya pakai pakai yang haji semua kamu haji ya haji lah haji tanya segera sama kita kan kager sebetulnya haji itu yang rukun nggak apa saja tak kira ya kalau yang rukun ini kalau yang lainnya ini wajib pikir dia makanya kemungkinan Indonesia ini siklusnya orang haji tetap apapun larangan pemerintah itu nggak nggak nge-reks orangnya juga negeri Indonesia itu kalau wajib ya kalau saya tanya itu kenapa saya ranya panggir di zaman Belanda kekuasaan Indonesia itu biut-biut saya sudah ke Mekah semua biut-biut yang sekarang juga juga dim�ekah keluarga termas sudah dim�ekah orang Indonesia nggak pernah terhalangi oleh apa di Jajah Belanda lama dulu Zaman Basim ke Merdeka maksudnya di Mekah, pas yang perinannya pulang maksudnya kok dulu, udah di Mekah, umur 13 tahun ya pulang ke Mekah lagi zaman itu tau kan sekarang sudah Merdeka ke Mekah susahnya bukan berarti kita akan melihat itu kan terbelakang ya kan? dulu zaman Belanda seh-seh di Indonesia masih di Mekah nggak? di Jajah Belanda pulang lihatnya orang jurusan nggak pernah menyerah keadaan apa itu? iya sampai Belanda itu meneliti kenapa orang setelah dari sana itu kok benci Belanda itu punya semangat nasionalisme pertanyaannya adalah zaman itu zaman kan selalu WhatsApp, ini kan banyak yang belum meragam itu kasus betul, bodoh betul itu kalau dibandingkan orang dulu di Jajah Belanda miskin komoditas warganya juga minim minim SDM, minim pengetahuan itu bukan sekitar di Jajah loh bahkan orang itu nggak tahu identitas bagi warga Indonesia menurutang Belanda, Doro, Tuan yang sangking bodohnya kita di era itu uang penjajah kok dipanggil tapi dibalik itu yang ulamaknya makanya kalau saya boleh DR ya boleh gede rumong belum ada orang paling cepat intek kayak ulama contoh paling gampang ya tadi ketika masyarakat awam mengandir Londo itu Doro itu ulamaknya tuh punya selera mondok di Mekkep dan punya jaringan perlawanan terhadap Belanda yang itu Bahasem itu kenal siapa itu Muhammad Iqbal yang dari India dia bertahap abdu abdu ketika keluarganya tidak ngerti yang dijajah bahkan Undang Belanda itu berarti kan lompatan pikiran ulama tidak di Ponokoro sudah gitu tahu meja buntar Muhammad telah namanya Mbak Khalil banyak ke sekolah makanya bisa dipastikan Pak Karno bisa pinter gitu itu ya Barokahnya Mertuanya Mbak Cokro Aminatur Haji Umar namanya beliau kenang saya andekanda dididik seorang Iyai tidak bisa seperti ini makanya ketika Sukma begitu itu orang-orangnya Pak Karno itu tidak terima Mbak Sukma itu tidak tahu Pak Karno maksudnya Pak Karno hubungannya dengan Iyai itu luar karena beliau mengakui bisa sepinter itu termasuk Barokah Didian Iyai itu yang pernah jadi Mertua Bebas terima kasih bayangkan zaman itu orang bisa haji zaman modern aja belum mati perjalanannya aja kapal sudah kapalnya di pemerintahan Belanda itu bukan segebar kapalnya di bawah dan banyak lagi kalau Pak Inan pulang 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 Mbak Maksud seberapa kali pulang kembali pulang jadi kalau ditanya intektual terkepat itu ya pulang zaman itu ya ulang lagi zaman itu zaman di Jajah Belanda ulang-ulang yang orang-orang Indonesia gak pernah sih rahsang wakak ada apalagi sekarang yang membatasi negaranya sendiri pemerintahnya sendiri dulu penjajah aja gak bisa menghalami orang ini sudah penjajah lewat kapal berbarat bulan lipat generasi itu bulat saya itu namanya Badruhman generasi kelima dari Badruhman semua yang wakob medjid wakob tanah wakob tanah wakob tanah itu khaci itu sangking sangking masih tradisionalnya Mekah itu kalau siang pas terik itu nyari gua kalian tahu kan gua di Arab itu itu kalau kepalanya masuk kakinya di luar gua-gua di Arab kan gak kayak gua sini kalau gua sini kan orang bisa jalan-jalan makanya dulu ketika Nabi di Gua Sur kata Bu Bakar kan kalau orang kafir ngeliat kakinya pasti ngeliat kita karena gua di Arab gak kayak gua kalau gua Indonesia sekali masuk kan seorang-orangnya hilang kalau gua Arab itu sempit ya itu Badruhman itu cerita ini yang cerita itu pembantu-pembantu beliau kalau kepalanya masuk kakinya di luar itu kalau sangking terik mata itu mencari gua tuh kepalanya masuk setengah badan kakinya masih di luar itu sudah istimewa dapat dapat terduran seperti itu makanya itu yang bisa dibayangkan kenapa Nabi ketika di Gua Sur nah makanya laba-laba itu bisa merajut itu karena memang gak luar kalau murid gua Indonesia kan bisa gua bisa capek itu laba-labanya mobil aja masuk jadi gambaran itu makanya gambarkan gua di Arab pintunya kan kecil terus tadi kedalamannya juga hanya segitu makanya kata Bu Bakar andai kan orang kafir ngeliat kakinya wajib ngeliat pintar di lu gini aja ya 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 makanya belum ada menurut seorang bisa mempintar zaman Pak Herca itu kelompoknya sudah berjuang di Belanda tadi Pak Karno berjuang di Indonesia pengataan TS di Belanda mempengaruhi parlamen Belanda supaya ikut menarik atau memutuskan sebuah sukanya di Indonesia dia dan kampanya anti penjajah dan itu sukses bagian orang Belanda juga menentang penjajah penjajah zaman bayangan zaman itu orang sudah bisa berpikir dijajah Belanda mereka berjuang di negeri Belanda walau gak orang maju gak ya ya orang sekarang makanya saran saya dengan penjajah ini jangan jadi status ya profesi saja jangan jadi status kalau status berarti anda gak bisa membayangkan rezeki di luar jurnalis di umur itu priusaha gitu gitu nguruh SD aja ada yang nge-ocek artinya gini ya itu khas Indonesia gitu kalau profesi ya profesi saja gak usah jadi status gitu ya di sana biasa misalnya Kiai sambil ternak kiai sambil petani kiai sambil kiai sambil gak apa-apa sesuai kan tadi kiai juga punya pantangan ya nyonjauh kalau ngiai terlalu profesional takut tamat dikasih orang lain takut tamat sedara peski dari orang lain sama kalau jurnalist kalau wartawan takut medianya bangkrut gak kerja gimana kan ketakutan itu kan sama-sama ada cuma dengan sama guru SD juga punya ketakutan kan kalau ngadalkan gaji gak cukup kiai juga punya ketakutan kalau gak punya kerjaan nanti takut tamat mungkin kalau di pabrik ya orang kerja di pabrik takut ada kerja profesional ternyata bangkrut pabriknya nah punya sekian cabang seperti itu tuh sangat ingin bisa lagi-lagi nanti kata orang Arab ini jangan cerita orang Arab si ikan gilarang ternyata total basah bawa plastik yang biasa dibawa air itu sampe lima liter gak bisa di kan siap bisa bersaram temen bareng dilarang terus menunjuk gambar ceripin ini kan gak ceripin Indonesia jelada pa'al tumun kenapa saya gak melakukan disini maka kemungkinan Indonesia haji ini tetep buahnya yang lewat Bin Laden lewat Korea lewat katering kalau katering butuh tenaga kerja minimal 4.000 4.000 yang paling pekerjaan sih yang gak punya pikiran pateng krentil itu paling 50% yang lainnya itu gak mungkin gak itu baru bisa tuh mencintai Allah dan roco itu luar biasa itu orang Gisus paling awam paling awam paling buduh paling murahan tanya kalau kamu di Mekah ngapain kamu mau harus di Mekah orang hajih iya 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 apalagi gue sama lagi biaya apalagi peliput gila Romadu ketanyakan religi sekali akhirnya ada aja keluar terus bilang ke majikan Pak saya gak kerja boleh ya boleh asal ada penggantinya lah terus TKI TKI yang di sana sudah haji kan mau disuruh ganti ya asal bayarnya dipakai mereka enggak masalah Cuma bosnya enggak rugi kan gitu ya udah ngerisi berambang lagi-lagi sangat tapi saya itu sering ditawarin Haji saya kok kadang-kadang ya tertarik ingin tahu Indonesia yang terbaru itu aman-aman saya tak mau kalau ditawarin kita besarnya akan sangat keras tapi akrabnya ada masalah konsultasi tapi akan konten-kontennya juga karena memang mereka butuh ulama ya kan ada sekian kasus hukum secara pekerjaan resumsinya Allah kan yang diyakini orang Indonesia enggak gitu kan satu kan Romyuk objek sewal ya normalnya akan secara tekan harus beda sewa setelah menjadid jadi ada sekian ganjalan pekerja yang ganjil jadi mau enggak mau kan kita harus fatwa itu sebanyak kan sering berdasar tidak tekstual yang eksklusif itu kalau di era Sunnah Rasul-Sunnah Rasul yang gerakan penerbangan masih nggak mau tapi harap sugi sepertinya ngikuti kemauan orang-orang Indonesia juga karena kalau dipaksakan sesuai tetap itu nggak mungkin kalau saja misalnya Romyu Badai Zawal itu kan empat juta kan yang resmi itu empat juta orang di titik yang sama di jam yang sama di harap sugi secara teknis di SIF kan nah SIF Indonesia kebetulan sebelum jawab waktu yang enggak disepakatu lama sahabat tidak sah karena belum matunya tapi karena ulama Indonesia lagi-lagi ulama Indonesia terlibat zaman bangun bahasa hal zaman dulu mengadopsi istihad yang mengesarkan Romyu keblecangan itu kata ulama-ulama dunia itu ketika negara lain belum mengapresiasi itu Indonesia itu muda karena kemenangnya kan akrab bangun akrab basal kan enggak pernah Menteri Agama Indonesia ada dalam panduan kalau ada Menteri terus kemudian Menteri Agama misalnya ada dari apa terus target itu kan bukan karena itu bukan masalah job dan tidak job karena tadi ini bagi orang Indonesia ya itu perasaan haji itu kan dan ininya kan misalnya masalah neka ada KHI kan kompilasi hukum Islam ya di haji juga sama ininya juga di bawah panduan tapi apapun baiknya buku panduan itu kan ada kasus hukum yang baru nah karena buku kiai hidup yang selalu komunikasi dengan menang kalau ada apa-apa ya di hukum turunan nyari-hukum itu saya kayak mikor dari motor jadi itu kan enggak ada di hadis-hadis bahwa motor jadid airpot yang baru itu menjadi mikor tapi lama sekarang banyak fatwa itu bisa dianggap di hukum turunan nyari-hukum namanya tapi lama kan akhirnya istihad-istihadnya masyarakat misalnya gini Kakbah Senabi itu kan bikin pola misalnya ini berani ini alam-lam kan misalnya ini kornulman nah selama bikin pola berarti trennya mikot itu sebelum Kakbah sekian kilo ya trennya mikot itu sebelum Kakbah sekian kilo ternyata batas paling dekat dengan Kakbah itu misalnya 90 kilo misalnya berarti kalau mikot di luar 90 kilo lebih jauh maka lebih besar akhirnya kalau kaji Indonesia mepet maka disuruh mikot dari Solo bahkan dari Solo karena logikanya kalau nabi bikin ini itu terdekat sekian berarti terjauh lebih besar itu kan ibarat ini makanya saya bikin analogi saya pernah debat sama orang-orang terlalu kerasa bilang analoginya kayak saya disuruh orang kalau kamu suan bangun maka pakai sarung etikanya kan pakai sarung sudah di depan bangun terus ada radius minimal sebelum satu kilo kamu sudah pakai sarung pakai peti hanya kalau itu dari rumah kan lebih baik sama masuk suan pengiran ngerti Kakbah lagi salin pakaian ekorong jadi sebetulnya agama itu bisa dianalogikan karena ini mau suan apa maka ada batas terakhir harus dan tiba-tiba nah ternyata pola batas terakhir itu sekian kilo nah meskipun nabi hanya menyebut kornulman azil ya alhamlam misalnya juga tapi lama kita semikir pola karena kebetulan kita ada lewat yang disebut nabi itu semua ya kita ada lewat yang disebut nabi itu akhirnya wali manfaedra minuna minwiri alina atau yang sekolah ini bagi yang tidak lewat ini dan cuma nabi disebut nah karena kalau lewat pesawat biarnya mau yang langsung diumumkan kan sama ini mau yang silakan nah ternyata di pesawat tuh error karena kalau 400 orang ganti baju di pesawat kan pesawat enggak stabil oleh enggak akhirnya pihak pesawat nggak sanggup kalau mikotnya di atas gantinya bergeraknya ulama-ulama utamanya gambar mundi jauh di dunia-dunia sudah disuruh saling di dunia-dunia itu jauh bagus punya istrihat seperti yang memang pasti saat tadi kalau kita ganti baju masuhan bangun dari rumah kan lebih bagus enggak masalah yang enggak kacau kan ganti di depannya kira-kira kan kita kalau mau jadi buruk SD kan harus pakai celana pakai baju apa gitu kan tetap bantinya dirumah kan masa di depan di kantor baru baru ganti ya ini apa kan resminya orang orang haji ya yaitu pakaian ikhram kan Nabi ngasih batasan ya kalau kamu pakai ya kalau dari Medina kibir alih kalau dari ini enggak ngebat pertanyaannya kalau sekarang makanya di Solo ya lebih bisa karena lebih siap kan meskipun resikonya harus mulai ikhram dari Solo warnanya mulai dari situ nggak boleh pakai kewangian nggak boleh ini enggak masalah daripada mepet karena dulu pernah pernah ada era itu tadi sebelum seberapa jam dengan diumumkan itu pernah terjadi orang Surabaya pakai-pakaian yang lebih salah efeknya luar biasa menurut gue gelang cukup padahal iya kan selatnya goyang selatnya goyang betul padahal mereka sudah disiapin dikeset sudah nggak diintas tapi tetap saja kan kalau orang luar seorang kan mau kaciru kan nyansau kemerungsung saking senengnya ganti di belakang itu adanya pesawat komunikasi sama kemenang kemenang komunikasi sama jika itu disarankan yang mepet iya yang mepetnya kecuali dari Surabaya itu kalau udah ada ulama gaji olama itu yang mereka ya Pak kemenang tuh kalau perasaannya orang Indonesia sebelum ulamanya mendikan itu kan gak marah meskipun ada panduan dari Iya Iya perasaan orang Indonesia dan kemenang itu kan satu jabatan politik jadi kalau tapi kalau dia yang mengesahkan buktinya tadi saya ini kan sudah termasuk iai modern orang sekarang sudah jadi panduan kayak apa di kemenang orang sekarang enggak marah kalau enggak tanya saya ya itu zaman banget masih gitu sabo tentu sekolohnya nah bayangkan kalau nanti ulama sama marok itu udah rukun itu mah kasihan maroknya dia sebagian masyarakat itu nggak demo ketika kecewa negara itu mesti sungkan kian karena kia itu di peke-peke itu penting sekali karena itu cara untuk solusi tapi dulu kita kita sebagai anti-peke minyak nanti kan peke itu objektif memang gitu niat ikram tulupon kalau pakai dalam itu wajib dulu kita nggak ngira kalau mau dipakai akal-akalan seperti itu nggak ngira ternyata ikramnya sudah pakaiannya enggak supaya bisa masuk pakai bisa amal lebih setelah didalem pakai aku jadi supir saya supir saya itu setelah di arpa itu pakai-makannya saya ya takut tadi telah laki-laki orang suka bunyi orang-orang sewaan dia ya nih apa nih gurunya ya di rombongan itu banyak apa ini doa yang tajep bapak istighfar dulu jangan minta doa yang tajep bapak istighfar dibuli pemerintah anak Arab kenapa kamu mau kamu kan melanggar aturan yang salah aturannya orang mau kaji kok diaturan hanya orang mau haji harus dibolehkan ya nggak boleh di ya ya banyak yang tak suruh dia juga lah minta kan ampun dengan kasihan orang Arab pemerintahan salah aturannya orang ngulang haji kok diaturan harus semua orang sama Allah disuruh haji harus mau haji dipercoba karena sebagian yang saya memang nggak bekerja orang ada tanya kamu mau anda gimana saya digengok nggak pantau jadi punya rasa bukti memang dia pisangan ya pura-pura CKI memang kangen sama Allah makanya Indonesia itu luar kita pernah ke Syria kemana-mana ke orang mencintai Allah dan Rasul ya tentu mereka sangat mencintai semua orang Islam pasti mencintai Allah dan Rasul itu beda dengan orang Indonesia iya orang itu bisa tuh saya kan pernah di Korea itu nyonsew orang itu kalau di kampung mungkin orang paling nggak berbeda sama langgar dan mecik yaitu lah di Korea di Jepang masa aku mana dapat undangan dari Jepang dari Jepang dari Jepang itu orang TKI enggak nanya nih turunan sukin meci turunan sukin meci dan ketika di Korea saya ketemu orang Uzbek orang Malaysia karena ada banyak yang alim juga yang bisa baca cuma dalam takuno apa mutabiin mutabiin itu ya kamu kenapa nggak jadi yang si kutu nggak nggak nah lelah mungkin jadi orang-orang Uzbek sama orang Indonesia itu meciknya itu ikut Indonesia dan posisi makmur karena pendirinya Indonesia padahal ini orang-orang Uzbek kan ganteng-ganteng orang ini Arab maka mereka orang ini saya tak tanya kenapa kamu yang nggak jadi pionir ini nggak ini yang mendirikan orang Indonesia akhirnya ada i-nya ya orang Indonesia mudang kita apa-apanya berbau itu yang orang Uzbek yang orang Uzbek yang saya uterpelajar yang menginisiatif begini itu orang Indonesia ya beliau 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 siap ulang itu setiap bulan itu biasa, 1 mecit bayar sampai 15-20 juta per bulan supaya nggak hebat yaudah bayarin sewa dan mecit nggak pernah nimbang 60 juta lumayan, berapa bulan itu untuk dan hebatnya semuanya itu Indonesia jadi orang Uzbek, orang India itu ikut kan sering saya kalau jamaah ketemu orang Uzbek saya tanya ternyata apa? orang Indonesia kenapa mereka jadi makmum ya? karena inisiator bikin mecitnya Indonesia komunitasnya Indonesia yang sewa juga yang lainnya, kalau mau saudara, sudah panung panliwa tapi semua yang pernah nilai dan si Tage yang andai kan kamu tiap tahun mungkin ke Korea, ke Jepang tapi ya saya nggak mesti tapi yang penting saya jadi konsultan sampai sekarang untuk pertanyaan halal sekarang apalagi ini Haji ini kita di negara TIS saja, mereka bisa bikin oh ya apa ini kalau ada yang bawa gereja ya ada yang atasnya gereja ya ada karena negara-negara modern kan nggak mau menambah ruang sosial jadi kalau gereja jadi mucit boleh mucit jadi gereja boleh kalau menambah tanah untuk ruang ibadah kan nggak nggak boleh makanya mereka nyari gereja yang sudah mati dan gereja di sana banyak yang mati karena dari awal kata orang Korea itu dulu orang Amerika yang dibeli padahal orang sana kan ATI tidak berkebutuhan pada gereja hanya dibikin tapi nggak ada orang itu hanya yang dibeli atau ruang bar, gampro, jadi banyak apartemen untuk sosial nggak ada yang dipakai bar, ada yang dipakai bilyat jadi kita sering mau Jumatan naik ke atas ini wati bar, wati bar kita pernah mau ngaji salah satu medjir itu supaya sualib besar ya naik aja kebetulan disitu ada di ini gereja di atasnya medjir jadi kita nge-pandang karena saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang lainnya itu karena terkena kita undang karena tadi sebelum berhaya karutoria itu ada 2 tahun 6 tahun mereka ngaji-dia tiap orang yang harus dihidupi jika saya tahu betah masalahnya, keluarnya kan paling banyak anak Solo Raya dan saya memang jenis itu jenis orang teknik saya bilang dulu Rasulullah ketika dicerat ke Medina itu nyuruh dulu namanya Musabdi Umair dua tahun mengajarkan Islam Nanti anak di datang sudah seolah albedu, dia bilang, saya mau ke Korea, asal Ustadz-Ustadznya sering ngecisa kalau ke Indonesia, kalau enggak sana mau. Ya kalau ke Indonesia, tak adari, kita belikan kita pesolatan sampai dua kartu, tiga kartu, jemanta, kreta, rasio. Mungkin kemarin yang Amerika minta ke sini, tak tahu minggu-inggu juga, saya bilang, saya mau, asal Ustadz-Ustadznya kalau ke sana, ngecisa ya. Supaya tadi ada kesamaan berpikir, ada materinya, jangan gudang-gudang, populer, gudang, 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 gudang. Lagi-lagi Indonesia, di Jerman ada mesin, banyak pendiri. Cuma kalau Eropa, karena orang Timur Tengah di sana lama, banyak Indonesia tidak pendiri, tidak ada mesin di Kinan. Orang-orang, kalau Korea, Jepang, Taiwan, apalagi Malaysia, Hong Kong itu yang Indonesia. Mungkin yang gudang dulu yang seorang. Sampai bisa menentukan balik kalau mereka ada kuasa, kan? Dan sangat Indonesia ketika di sana. Saya itu dipinjemin, di fasilitasi lah, mobil kardival yang lingusin. Karena di sana itu, kan perjalanan kemejit-kemejit yang lain di jam 4 jam, 5 jam. Terus di kelaparan, karena nggak berani marungan, semuanya babi kan. Yang lucu itu, kalau ke Thailand kan nggak ada air. Itu banser ya, pakaian banser, seragam banser itu bawa cerit. Jadi, mobil semua itu tuh berisi air, ada cerit. Jadi, kayak zaman kuno, kalau sama kamar mandi tuh ada banser yang bawa. Jadi, bawa nyali musik di negara muda. Orang sana itu yang mulai berpikir, kok orang Islam ribet kalau mau ke Thailand. Tapi banyak juga yang akhirnya sadar bahwa air itu nggak tergantikan oleh kisya. Nah, termasuk kasus Corona ini, orang Cina mulai berpikir, kenapa di Wuhan yang Islam nggak kan. Ternyata karena sering bersentuhan dengan air. Makanya kan kemarin pesidinya mentek akalnya, datang ke masjid. Orang Cina ikut sholat sampai nggak tahu kebetulan, ngelolak-walik. Di Korea itu ada anekdot gitu, itu nyata. Kan ada pabrik besar pekerjanya orang Indonesia. Itu ada warung yang didinahnya orang Magetan. Walau larisnya bukan main. Karena ada tulisan halal. Nah, warung Korea itu terus sepi. Karena ada gambarnya ada sepi. Karena niru itu ada misalnya halal lah. Itu tulis belak, ditulis halal. Tapi tetap kemalanya berpikir. Karena bicara-bikirannya, keadaan tulisan ini orang Indonesia masuk. Pasang. Masih kemalanya. Masih kemalanya. Yang tetap nggak lihat. Masihnya tanya. Tanya sama orang Indonesia. Itu tulisannya sudah tak blad, tak kopi pak. Tentul. Kok tetap nggak laris. Nah, orang Indonesia takut kalau nerangkan. Gara-gara masih ada kepala. Kalau ini kepalanya dihilangkan, malah orang tertipu kan. Nah, ini kan. Jarnya ya pinter. Wah, itu urusan nasib. Jadi, kalau dijawab, disarankan kepalanya dihilangkan, kan bahaya malah. Lipu. Lipu di dalam. Ketipu. Makanya saya kesana itu, dari sekian yang diudang termasuk paling rambut. Karena punya ikatan emosional. Guru-guru ngaji di sana itu ngaji saya. Tak kasih kitab. Ini kitab dari kisah. Kan menanggungan. Tak berikan bersolatan. Berapa kardus. Ya, sebenarnya saya motifnya malu saja sama Allah. Karena dia itu pasti salami template dikasih. Masa dikasih, orang waras dan malu. Sebenarnya saya itu sering lupa. Misalnya, kewajiban mandi disebabkan apa saja. Misalnya, keluarnya mandi. Sering lupa. Karena mereka mondok. Kadang 2 tahun. Jadi, yang ustadz saya tak bawain takrib terjemah. Sehingga mereka yang ngakui. Ya, kalau ada kutbah, ya mana. Kalau kutbah benar tahu saya. Mau tanya-tanya siapa di Korea. Barukannya tak bawain takrib terjemah atau jilat lagi. Wah, ya rupanya sebaik ini, ini. PG lagi. Mau jadi maturnya sama saya. Masa apa? Penembelian juga gitu. Yang paling pokok itu mau pengapa saja. Kultum sama apa. Kalau, coba kalau di sana coba. Kalau lupa mau baca apa? Buku gak ada. Kiai gak ada. Yang terlambat. Tadi muftinya aja cerita. Aku nanggungan, aku ngarif. Ini jadi mufti. Tapi dia soalnya. Orang-orang ngarif jangan kira terus bodoh enggak. Orang Indonesia mesti pun ngarif. Kan kadang tamat dinia. Kadang ngarif sama gini. Jangan kira ngarif itu identik dengan... Itu hebatnya Indonesia. Jangan kira kalau satbam terus bodoh enggak juga. Satbam yang ngarif, yang ngarif yang ngarif, yang ngarif tukang pentol ya. Cuma kalau sampai luas, yang tetap enggak gitu loh. Makanya. Jangan kira kalau tukang ngarif itu enggak juga kalau itu tukang ngarif itu. Cuma orang-orang yang ngarif itu yang dinarukan mana-mana. Dia ngaji. Kalau tukang ngarif ya. Cuma kan tetap nyurus saya aku karena enggak nek unik kan, enggak spesial. Kalau enggak ada jenis kan saya enggak berani nyari. Kalau tanya ya lucu sih. Caranya sholat, caranya. Sekarang mulai Korea Selatan semenjak terbuka itu mulai yang di kota-kota besar boleh mendirikan jet 100%. Yang di kota-kota besar. Karena ada ekspatriat gitu. Jadi orang Pak Bistano aja pernah di pusat kotanya itu nyari makan Arab tubuh banyak. Nyari kebun. Karena tubuh itu banyak ekspatriat Arab. Nanti-anti apa ya. Kalau itu sudah nyari warung padang apa ada kalau di pusat kotanya. Karena mau enggak mau sudah terbuka kan. Tapi yang namanya ini namanya ATI. Saya punya teman itu termasuk pegawai besar di Garuda. Itu yang uruskan tiket saya. Dia pegawai Garuda. Bagian director. Bukan pernah. Daruda di Jepang terus director di Korea. Makanya saya kesana itu mulus. Karena orang itu mesti bin saya sering haji saya waktu itu. Itu cerita. Makanya saya pernah pulang itu maju sehari yaudah bersampang. Bukan diundurkan. Dia itu karena kelas menengah ya karena orang pegawai Garuda direktur lagi. Sholat di mal. Karena waktu asal dia sholat di mal. Ya di mal. Benar-benar di mal. Karena dia merasa sering di Eropa kan. Merasa itu di Eropa biasa. Dan orang Eropa kesadaran agama kan tinggi. Ternyata apa? Sekuritinya langsung menempul polisi. Kalimatnya lucu katanya. Dalam menempul. Pak polisi disini ada ritual teroris. Jadi kalau bilang itu dianggap satu ritual untuk dimah orang mau meledakkan diri. Masihnya datang. Sehingga datang ditangkep kan. Ditangkep dimintai keterangan. Manggil polisi yang kira-kira kalau disini intel yang berlisensi internasional. Kalau intel kan pengalaman. Rekamannya gitu. Oh enggak kalau itu ritual telat biasa. Tapi ini kita bahasa Inggris karena memang dia diberapa di mana-mana. Sehariannya gini. Itu syukur ya. Hariannya gini. Sholat dari sebagian polisi masih jaga ritual teroris. Sementara orang Indonesia bikin medjir. Bikin medjir. Bikin sholat berjamaah. Dan bisa selamat. Itu kalau enggak punya cara bergegarat. Saya enggak habis pikir. Caranya gimana tersangkat. Ternyata caranya lagi-lagi sangat indonesia. Itu bos-bos pekerjanya itu. bos-bos padrinya di deketin secara persuasi. Dia ala orang Endol. Karena orang Indonesia enggak pernah kianat, enggak pernah demo, enggak pernah nutut gaji. Ketika pekerja lain nutut gaji, orang itu sih enggak usbiasa dari mau yang bantu. Rapatnya bagus. Berarti ceritanya lucu. Ada orang bos-bos orang Korea. Kan sangat hati. ketika baik sama orang Indonesia itu kamu minta apa? Itu sendiri satu masya Allah. Kamu ke Indonesia tambah berukah. Kamu minta apa? Mintanya apa? Diberi enggak boleh sholat. Enggak minta gaji tambah. Pokoknya orang Indonesia harus sudah diwarna sangat religi. Tanya, sholat itu apa? Terangkan sholat itu ibadahnya orang Islam. Ketika kita dikasih ruangan di pabri itu dekat mesin. Mesin yang bisa hafir. Ketika di sholat. Ini yang kita teman ini. Ketika sholat. Majikannya nilai? Diwilat atas darah. Setelah sholat ditanya. Kamu sembahnya mau ada patungnya. Kamu butuh patung tak belikan. Karena referensi dia orang pester kan ada salir. Ada bentuk fisik kok. Kalau orang budaya itu ada patung. Enggak jelas ya. Kalau butuh patung tak dikasih. Akhirnya ada penjelasan. Beda Tuhan kita ini. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Oh ternyata agama itu macem-macem. Dia tahu. Kan tentu agama paling populer di sana kan jadi yang ada patungnya. Saya syukur sekali pernah di Korea. Ya kalau pernahnya itu ya syukur. Tapi lebih syukur lagi hubungan saya enggak pernah terputus sebelum saya ke Korea maupun sekarang. Siap pulang pasti ke sini. Atau ke Jogja. Ya ngaji. Saya enggak pernah bahasa-bahasa. Dan saya biasakan seorang kia itu merasa dosa tanya gaji sana naik enggak. Nanti karena ini hal yang mereka lebih tahu ketipan kia. Salah lagi. Terus kedua menjadikan mental mereka itu. Orientasinya uang. Jadi kalau kita ketemu mereka ketika ketemu saya lapornya urusan bikin becet. Coba kalau seorang kia memulai gaji di sana berapa? Ngapain kerja di sana? Mendingan di Taiman gajinya lebih tinggi. Akhirnya kan mereka sudah senang dulu. Kia ini dia mengajarkan makanya anda akan tanya sama kan jadi wartawan baginya berapa? Ada anak. Terus kedua nanti warai. Tidak. Bulu Nabi kan gitu. Ketika ada orang ansur gini-gini kan. Nanti kan Nabi kan. Antum maklamu diumuri dunia aku. Tentunya pinterku ya. Karena itu tidak wilayahnya Nabi. Sehingga saya termasuk kiai yang yang efesien di mata mereka. Karena kalau ketemu ya di sana ada masalah ini. Ini imamnya itu agak garis keras. Yang diwujud ini agak gini. Langsung ya. Karena saya tidak pernah tanya. Ketika saya datang ke Korea ya tidak so'iklah saya juga tidak kepikiran difasilitasi. meskipun prakteknya mereka masilitas. Karena saya memang menghindari ngomong itu semua. Saya sanggup dolar banyak. Saya dibayangkan terburuk misalnya mereka tidak bisa masilitas itu saya juga sanggup dolar. Saya juga hubungi beberapa duka besar yang hidupannya normal ya benar-benar maaf. Yang di reno saya sebagian termasuk Pegai Garuda yang elit yang di sana. Karena saya bayangkan dengan mereka itu bergaktil saya di sana posisi bukan mendaftar. Meskipun syafir mereka yang masih terlalu luar biasa. Karena mereka merasa munculnya pada orang-orang. Tapi kalau dari perasaan sama-sama tahu diri kan enak gitu. Jadi kan mereka tidak perlu ngomong saya detail. Pertama saya datang ditanya. Terus dikatakan bagai bisnis apa itu? Ya sebenarnya saya ditanya. Saya diapkan saya sementeng yang mengorong ngaji sehariannya. Tanya saya pesolatannya sudah dibagi belum? Sudah disosialisasi belum? Hampir sekian persen dari orang Korea yang mau ngaji itu tahu kitab-kitabnya ini sudah diajarkan oleh Ustadz-Ustadz. Mungkin saat datang ke antusiasnya Masya Allah. Mungkin ke paling besar. Dan paling nyaman karena tadi ada muka di mana kalau sebagian karena populer diundang terus pakai tema-tema populer mainstream tapi kan bekas karena itu saja paling ngomong itu kalau melilang tidak berani itu saja 60 juta itu sahabat itu masih mau naik jangan jangan berlebihan masih ada yang mau naikin lagi ya kan ada cintanya mereka itu apa ya saya ngaji itu lama dan saya menjadikan cinta Allah lagi yang nyaman lagi setelah ketemu saya juga ada ngomong uang ngomong pas itu jadi kadang saatnya diiniplekan di hotel tapi saya kadang minta saya nginep di jinerja di masjid ada kamar mix speaker kamar peralatan tapi akhirnya saya bilang saya suka disini diambang cerai saya penampakan cerai gini di orang ini itu hukumnya gimana semuanya tentang hukumnya gimana saya punya istri tinggal kerja di kini secara finansial tidak di kursi secara nafkah gender seperti apa seperti kalau kamu punya hutang yang dibayar dan kalau kamu tidak kerja di sini tidak terbayar maka wajib kalau wajib itu boleh meninggalkan kewajiban yang baik demi kewajiban kalau kamu kesini karena ingin kaya sementara kamu cukup pakai kibosa karena ini sudah selera bukan wajib saya tetap sesuai tidak kemas yang harus ini orang pekerja di sana tidak di pabrik di ruda pertanyaan di sana luar biasa modern yang namanya wombok modern hati wii gajinya kayak di pabrik di orang dunia di sana kerja itu jam 8 sampai jam jam depan malam dan itu mereka minta waktu makan jam 1 itu dipakai sholat semuanya melihat orang islam di sana semua jadi kalau sholat itu kurak-kurak di kamar mandi waktu makan tidak sebelum tadi sebagian memang dirayu terus dikasih tempat sholat yang belum dikasih merayu waktu makan di kamar mandi kan telat di sana kan ya kita ngurangi jam makan karena separuh piring dihabisin selain dia salah untuk kayak orang ini laki-laki indonesia digil majidnya waw itu orang-orang usbek ganteng ganteng orang indonesia posisi makmur enggak kepengurusannya enggak apa-apa makanya sebagian di youtube itu posisi tamu penguasanya orang indonesia padahal jadi kreasi indonesia itu pkc kreasi hidup di negara dan itu bisa dilengkap panjang zaman ramah full biaya ternyata sudah biasa mendapatkan ketika dijajah belanja dan ketika masyarakatnya mengundang penjajah itu lompatan ilmunya lama dengan masyarakat terpot juga ini seleranya sudah jadi orang alim melawan belanda masyarakat menyebabkan sama penjajah makanya wajar kalau kebanyakan pahlawan itu lama karena memang yang tahu kalau belanja penjajah itu ya penjajah penjajah semuanya rata-rata ketuali di daerah timur yang pahlawan banyak yang asal masih di daerah Gawang Sumatra Kalimantan lagi karena di zaman itu sudah belajar dari Mekah Mekah itu Bahasim ketemu Muhammad Iqbal ketemu aktivis-aktivis modern yang ingin merdeka yang kita tak baca di Koliagos itu kan dikaram orang Libanen orang Libanen berkawan Bahasim sampai datang ke Indonesia aktivis datang ke mbak aktivis kemerdekaan ada yang dari Eropa datang di di sekarang itu Muhammad Asad bin sahab disebutkan Mbak Semi itu peletak laginatil istiqlal data kemerdekaan ketika masyarakat ini Mbak Semi sudah punya komunitas internasional untuk melawan makanya enggak makanya kalau Pak Tarno dulu yang harus itu Mbak Semi karena memang engolnya luar biasa tentang pemerdekaan itu abahnya Mbak Asad Samtul Ari itu yang pertama di jangka Belanda yang pondok terbesar di Bajimur terbesar jadi dulu Belanda terus niker makanya terus ngirim disuruh belajar di Arab itu tanya kenapa ulama-ulama sudah datang dari sana melawan belanda wah ternyata disana ulama-ulama internasional komunitas internasional semuanya menit dibagi jajah masih dijajah peran di jajah nah terus adanya dengan cara masing-masing motivasi masyarakat melawan Belanda mulai dari kumpul waktu 0 iman nah TNI sangat tahu itu bukan tahu lagi sangat tahu makanya ya secara normatif secara sejarah TNI tidak suka ulama itu tidak mungkin normalnya ini kan secara normalnya karena dulu konsultasinya sama ulama itu cedak-cedak itu belajar apa hatifnya apa sama laman kalau konsultasi berhasil hati 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 Indonesia sekali sangat indonesia kalau kapan-kapan mau haji ingin ketemu orang-orang yang ngakalin bukan panitia ibadah berangkat sebelum semua berangkat pulang setelah jawa pulang itu terdiri atas tiga bagian Departemen agama yang mengurusi peribadatan kemudian Departemen kesehatan yang mengurusi kesehatan semuanya kemudian saya bagian dari media sekarang sih sudah mulai dipinggirkan media itu sedikit dulu banyak karena mereka sudah punya media sendiri-sendiri bisa haji total ya bisa bisa malah luar biasa jadi difasilitasi disana mau mencium wajar aswad itu ya karena panitia itu datang duluan masuk ke masjidil haram masih seperti jadi mencium wajar aswad itu ya berlama-lama di sini kalau di atas nama negara ya yang sampai bosen doanya ini apa sudah habis nggak ada yang usir karena ini di belakang teman semua dari panitia semua dikasih mobil sendiri jadi kemana-mana ke Jeddah ke Mekah ke Metinah gitu ya keliling karena satu kelompok dikasih satu mobil satu kelompok dikasih satu mobil gitu enak oleh Indonesia bayangkan katernya itu bisa kembangkan 200 ribu untuk butuh berapa karyawan ya kan itu sudah tahu mereka sama terlambat tahu mereka pemainnya sudah tahu sekali saya itu mestinya jadi penjemput jamaah haji waktu wukuf di Aropa mestinya ya berangkat dari Jeddah tapi terjadi banjir sehingga saya akhirnya dijemput jamaah jadi panitia yang dijemput jamaah itu ya ya kelompok saya karena sampai di sana sudah tengah malam mestinya kan datang di sana itu tapi senang ya rajil senang ketualangan iya alhamdulillah ya serunya ya mau ketemu dohan itu iya itu logika ikhrom seperti itu makanya pakaian ikhrom kajik ini jatuh luar biasa karena pasti ditunggui ulang-ulang warabamun bahasa nggak kehilangan fatwa dan pasti yuk karena mereka baca referensi yang sama ketika Indonesia memutuskan ulama dunia pasti ngasih itu karena dari referensi yang sama-sama iya yang masih itu nggak ngasih jatuh kalau kaji metode sudah pakai wajahnya dari Solo dari Surabaya kalau orang awam kan mungkin aneh lho dari sini sudah lagi pakai wajahnya segini enaknya itu kan karena jamaah haji dibiarkan ya mereka ya jalan cendiri hahaha jatuh di pamitia ya jalan mereka kagum ulama sana sering konsultasi ke kita kagum orang awam sekalipun ibadahnya itu sempurna kalau orang Indonesia di KPI ikut mana di kiai tetangganya ya tanya-tanya di keluarga yang sudah kaji ya tanya-tanya jadi bawa bekal banyak ini mbak kan paling awam lho ya paling awam paling bodoh kan dia dimanasi kemenak diajarin ya sama kiai tempat diajarin sama keluarganya sudah haji ya diajarin dan mereka juga berhenti tanya kalau mau faktornya mungkin sangat senangin pengeheran terus adul tegal kan emang rasa itu itu lebih dramatis jadi kacau-kacau jadi mengetahui gak enak terus mengetahui kajinya mau makan-makan nangisnya gak seru hahaha enak saya kewajah adul tegal adul tegal dramatis hahaha itu teman-teman saya jadi mengetahui masa kalau yang jenis ini mau dianam minum kunan gitu kaji kaji tugas hahaha iya kalau gak sama anti itu hahaha 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 kenapa enggak enggak seru enggak seru kurang dramatis satu tegal betul betul itu kalau ada kiai kaya kajinya tembus teman-teman yang namanya kaji ya kaji ya kaya ya sudah daftar hati maksudnya haji yang belum pakai uang kamu lah kira-kira tapi saya ada nyuruh kamu gak maksudnya ini cerita haji hahaha 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 kan definisi haji kan meruangkan meluangkan fisik dan hartanya ya kalimat yang dan itu hilang hahaha hahaha udah ngomong begitu hahaha jadi kalimatnya dan itu hahaha hahaha haji itu luar biasa karena kecapaian fisik dan kehilangan beberapa yang kegantungan kalimat dan oh iya oh iya harba kabur hahaha 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 malam saya sudah kaji pakai uang pakai uang makanya kapan-kapan kalau haji lagi dengan dan hahaha jadi ini yang lagi kalau ada kisantrinya haji tugas jadi ditanya nanti lagi yang pakai uang kamu taranya karena tadi definisi haji Heroi kenapa meluangkan waktu ibadah fisik dan adanya dan kesempatan saya itu daftarkan wartawan saya ketika pendaftaran itu waktunya tidak memungkinkan untuk si wartawan saya ini berat kebetulan ini betul saya ada di Jakarta bapak-bapak yang seragam dan lain sebagainya besok harus ada yang datang di asrama haji untuk mengikuti pelatihan saya datang datang yang lain-lain sudah pakai jam putih semua nama saya masukkan tetap didaftarkan sampai akhirnya saya ikut berangkat jadi sebetulnya itu untuk untuk wartawan anak buah saya pada saat itu yang jelas ini pimpinan anda sudah hebat ini kalau saya nggak jadi wartawan itu ilmunya tetap manfaat amin 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 ya sahabatan saya ya profesi itu jangan mencita semua SDM amin amin karena profesi kita wartawan kan ya punya empati sosial punya fitra sebagai manusia orang itu jangan digunuh karena rutinitas ya kayak guru lah guru DSC digaji jamnya jelas tapi di luar itu juga sebagai guru kalau ada masyarakat yang mencukupinya ya kalau wartawan mungkin hak-hak sitil hak warga di luar itu harus di luar itu luar saya modern dan gitu ya karena profesi itu menyitai mencukupinya kalau ngajar di rektorat di UI itu sering bilang Anda di kelas desain berapa pramugari di pesawat profesi hingga senyum harus baik tapi ketika sudah anda di pesawat kadang-kadang bisa senyum lagi marah karena senyumnya itu kadang-kadang profesi ya guru juga gitu di kelas ngajar bagus orasinya bagus tapi di rumahnya sekedar ngajari anaknya saja enggak siap enggak maaf batalan juga gitu mental guna listrik itu mewartakan kebenaran harusnya di luar pas tugas itu jangan membatasi SGM kita saya bilang ke desain-desain berikut itu Anda jadi guru di luar kampus pun harus tetap guru terutama ketika anak kita putusnya pramugari juga gitu kalau bisa senyum sama orang lain orang lainnya kenapa nggak bisa senyum sama suaminya ya rasanya mas senyumnya udah habis banyak juga yang persentasi ke saya ya ngeluh gitu iya bagus karena ini kan kayak tugas banget tapi lah ya ya nyam pada suami ya tugas dari Allah malah bukan dari direktur tetap senyum tetap senyum tetap senyum memangkalnya kaya apa artinya kan gitu memangkal kaya apa dengan tuaminya tetap senyum tetap senyum tapi akhirnya enggak ya tapi artinya gitu lah artinya profesi ya tahu apa jangan membatasi ya harusnya cara berpikir tuh dibalik kalau perusahaan semodern Garuda semodern bank saja menghabiskan senyum karena senyum untuk peradaban yang ngubur ketika di rumah sama istri sama suami atau sama istri sesuai kelasnya kalau yang kerja suami sama istri harusnya senyum karena artinya ketika bang memutuskan senyum untuk keharusannya pada peradaban yang tinggi atau pramugari juga memutuskan itu semua apa aturan-aturan sosial publik kan aturannya gitu kan hanya cara berpikirkan senyum peradaban tertinggi artinya di rumah lebih senyum sama anak sama yang teratakan enggak ada gue nangis udah habis di kantor tapi ternyata enggak juga yang enggak senyum-senyum di luar juga ke rumah juga tetep enggak saya dulu itu baca hadis itu ya biasa tapi lama-lama selaku nomor orang tetap bakal karena pingin dikantasut aku wale vital koti wajin kamu harus bersedek kamu nanya dengan senyum tak kira tuh ya dulu saya bahan tak kira senyum itu hal murah kan kayak sepele ternyata enggak selangkati peradaban ini ternyata senyum itu mahal sekali kalau kamu lagi manggal sama istri itu untuk senyuman berat istri manggal sama kamu untuk senyum juga ternyata senyum cinis ya mungkin orang-orang profisional kalau di tempat sampornya ya senyum betul atas nama tugas saya ingin agama ini mewarnai seperti keinginan kita pagi di siap di sdm manusia fitranya itu ada di atas siapnya fitra ingin nolong orang lain punya fitra ingin membila yang benar punya fitra ingin ngepuki anak istri punya fitra ingin berkontribusi pada tempat ini itu fitra SDM kita ya lama-lama ada kotak-kotak anak partai kotak-kotak anak profesi kotak-kotak misalnya wartawan hanya mempertahankan hak jurnalis kebebasan mendapat informasi yang mahasiswa mempertahankan hak kampus untuk ini wah kalau semuanya ngomong gitu kan repot banyak kerja di korea itu enggak sebagian bahwa sampai di negara hati-hati ingin bikin di negara yang mengatakan sholat ritual apa sholat yang di stigmasi ritual kiroli kurang bisa bisa bikin mecik di sana dan sepuluh banyak kemarin masalah disana laporannya sudah 42 mecik mulai yang sewa sampai yang permanen Hai dan itu semua biayanya tuh ngindur saya dalam hal tanya kalau kalau kamu doain saya ya Allah semoga besok panjang umur kita nggak berani jadi gaya saya itu syukur sekali tapi semenjak takasitakri terjemah itu itu lumayan untuk mengurangi pertanyaan karena misalnya ragu Rukun Sudbapak akan baca sendiri sewajiban yang harus sampai putus itu apa saja ya jadi saya niat ngasih yang niat ngurangi beban yang nggak jadi kita pilih baru tanya tapi rata-rata mereka memang tadi orang-orang dikampung yang santra yang frekuensinya harus turun kalau minat mau ngiai di sana tak bilangkan jajajaja jajajaja jajajaja